Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku Hari ini aku akan bikin my updated brow routine alias gimana aku nata alis aku so, if you interested keep on watching jadi aku udah pake concealer di bawah mata dan di bagian-bagian tertentu yang aku pengen cover karena lagi sangat discoloration dan aku set pake bedak doang jadi aku coba pake concealer dan bedak hari ini dan sama lip tint sih jadi, di video ini aku akan bagi jadi dua bagian yaitu, dimana aku pake alis untuk sehari-hari alias jadinya agak natural dan juga gimana aku bikin alis untuk emang mau pergi dengan makeup full full glam lah ceritanya so, pertama aku lagi sebel betul banget nih aku belum rapiin alis aku biasa sih aku cuma pake silat gini ini aku beli di apain namanya tapi kalo ke department store di bagian-bagian perakonek kosmetik itu ada deh yang kayak gini bentuknya ini aku beli di Lotte Shopping Avenue yang aku suka tentang ini tuh dia silatnya kecil banget sih kalo pake punya yang guardian tuh kayak lebih gede banget aku gak usah pake so, aku lebih suka yang kecil-kecil kayak gini jadi biasanya sih aku cuma so banget pake tangan satu doang biasa sih biasanya sih aku cuma bersihin yang di bawah sini yang kayak di luar dari frame alis aku banyak yang bilang sih gak boleh nyukur ke arah yang terlawanan sih cuma aku suka aja kayak gitu soalnya kalo misalnya searah kayak jarang banget bersih gitu dan pasti lakukan dengan sangat gentle karena kalian gak mau kan sampe luka dan pastikan silatnya ini masih tajem karena kalo udah gak tajem tuh gak enak untuk dipake motongnya biasa cuma bersihin bawahnya doang paling kan tertentu sih kayak gini saya kayak gini nih kan keliatan gak kayak di bagian sini kayak agak melebar gitu kan ujungnya jadi biasanya aku aku kalo lagi rajin juga pihung belas ini juga aku gapiin sih kayak ngikutin bentuknya aja tapi aku kena hati-hati karena kalo gak biasa pasti jadi emang serem sih pertama kali aku ngakuin juga aku serem cuma lama-lama kan kebiasa lama-lama kita akan tau kita mau bentuknya kayak gimana aku kan pelan-pelan kayak sedikit terus ya tarik kaca kayak udah sesuai yang kalian inginkan atau belum gitu biasanya sih aku kayak gitu terus biasanya juga aku bersihin sedikit di atas sini karena banyak banget rambut-rambut halus gitu sih gak necessary tapi aku suka aja ya oke like dan aku akan lakukan yang sama untuk release yang satu yang lagi oke sudah selesai jadi ya lumayan kebentuk alis kan walaupun ujungnya masih rada-rada ada nanti ada gitu misalnya kalo udah rapi kayak gini aku masih pede-pede aja keluar dengan wujud seperti ini walaupun gak terlalu pede banget sih cuma dibandingkan sama kalo pas alisnya lagi berantakan sampe nyebar-nyebar gitu itu lebih gak pede lagi sih untuk keluar tanpa makeup oke daripada ngomong kemana-mana langsung aja ke cara aku bikin alis kalo aku lagi cepet-cepet ataupun untuk setiap harinya cuma ke kantor doang biasanya aku pake yang very very natural look aku cuma pake si Pro Precise Fiber Volumizer nya Maybelline seperti yang kalian tau dari kemarin aku udah bilang ini favorit aku karena dia bikin alis aku tuh jadi keliatan lebih tebel kayak lebih banyak bulunya dan bikin rapih aja gitu sih ada sedikitin gitu jadi gak kayak pucut-pucut amat kayak gini biasanya aku langsung pake aja ini brow routine nya agak terinspirasi dari videonya Sarah Robert sih waktu itu aku nonton dia juga pake ini dulu baru pake pensil alis tapi karena ini tipe yang buru-buru banget ya kayak dia sisir ke atas kayak dia sisir ke atas kayak pelan-pelan banget itu sih tapi aku gak terlalu mau yang terlalu bushy banget karena lagi-lagi aku mau yang natural kan jadi kayak gak mau terlalu liatan kalau aku tuh pake brow mascara jadi biasa aku gak terlalu naik-naik soalnya emang alisku biasa gak naik-naik banget gitu loh see bisa liat kan perbedaannya kayak yang ini lebih appropriate gitu kan daripada yang sebelah sini yang masih botak gitu jadi biasanya sih aku pake alis yang kayak gini aja kalau misalnya mau kayak aku gak pake makeup kok gitu oke like that biasa kalo yang lagi supernatural aku bakal go like this kayak masih terlihat imperfect but lebih tebel dan mungkin di kamera lebih kayak soft banget cuma kalo in person kayak udah menurut aku ya ini udah appropriate banget sih untuk ketemu orang jadi ini alis natural ala Fania nah biasanya ini kadang kayak kalo ini kan aku lagi buru-buru banget dan pengen simple dan gak pengen keliatan aku bener-bener makeup pake alis gitu tapi kadang ada saatnya dimana aku pengen walaupun terletap natural cuma ini kayak ujung-ujung sininya ini tetep ke feel gitu biasanya aku akan tambahin pake pensil alis ini my current go to pensil alis apaan sih ini LA girl shady brow slim shady slim brow itu pencil biasanya sih aku lebih suka yang warnanya brunette cuma seperti aku udah pernah bilang sih ini yang blackest brown biasanya aku pake yang brunette aku lebih suka yang brunette kayak lebih natural gitu so biasanya aku cuma pakein pensil ini di ujung-ujungnya doang kayak gambar kayak alis-alis kecil gitu jadi kayak disini ada di bagian sini kan yang paling kurang jadi biasanya aku feel pelan-pelan ini juga biasa aku lakuin kalo aku masih punya banyak waktu kalo lagi gak ada waktu ya cukup si mascara itu aja untuk aku sih udah udah sangat pede sih dengan si mascara itu doang aku tipe yang agak susah pede juga sih jadi menurut aku oke lah mungkin kayak kalian mungkin bisa keliatan ya aku gak tau tapi itu aku bener-bener bener-bener agak nyentuh doang kayak gak ada tekanan sama sekali kayak asal kena doang jadi biar gak bener-bener tebel gitu so jadi lebih fuller kan cuma tetep kalo in person pun kayak masih natural gitu loh nih bagian sini kan sini masih botok banget kan jadi biasanya aku bener-bener pelan-pelan tapi memang sih aku setuju untuk membuat sesuatu yang natural itu lebih susah daripada yang ngedok karena kalo mau ngedoknya gampang tinggal tekan aja jadi ini aku bener-bener stroke-nya bener-bener nyaris kena kulit aja gak bener-bener kena gitu oke ini versi yang setelah dikasih brow mascara aku masih dikasih stroke-stroke kecil jadi ini biasanya yang natural tapi done gitu karena tadi itu kayak setengah mateng ya kalo ini udah done nah ini biasanya aku setiap hari kayak gini jadi kayak masih gak terlalu tebel cuma udah snatch alisnya saya lihat kan perbedaannya yang tadi ujung-ujungnya masih keliatan sparse kalo sekarangnya jadi full tuh cuma tapi gak kayak bener-bener digambar gitu loh jadi kayak masih ada bulu-bulunya kayak rambut-rambutnya tuh masih keliatan banget tapi kayak di dalamnya tuh ada tim dikit-dikit gitu it's my favorite brow at the moment dan satu lagi tuh yang kalo full glam aku biasanya lebih heavy-handed gitu kayak kalo kayak gini terus makeup matanya tuh bold kayak alisnya tuh kayak ketik apa jompleng gitu sama mata jadi biasanya aku akan tebelin lagi ini biasanya kalo misalnya udah mau full glam aku lebih lebih tegasin sih kayak disini garis garis di bawahnya tuh lebih tebel bener-bener aku define dan biasanya kalo kalo mau yang full glam aku kan salis dulu baru kasih brow mascara soalnya kalo terlalu tekan di atas brow mascara dia akan lebih kayak jatoh-jatoh gitu lah kayak suka fallout kayak ada kayak mascara biasa kan kadang-kadang flaky gitu kan ini juga yang di alis juga kayak gitu sih ini makanya biasanya kalo misalnya aku mau full glam itu aku pensil alis dulu dibandingkan brow mascara kalian bisa lihat kan di kamera atau enggak gitu keliat kan jadi dia kayak flecky-flecky gitu kalo misalnya udah dari mascara terus tebelin bener-bener makanya kalo untuk natural tuh pas banget kalo mascara duluan baru pensil alis sedangkan kalo mau yang tebel tuh lebih bagus pensil alis duluan sih menurut aku kayak udah sebot yang kita okein sebaru di sapu ke atas biar lebih fluffy lagi gitu dan yang full glam ini juga aku lebih berani narik ke depannya tadinya kan depan bener-bener aku gak sentuh tuh tapi kalo untuk yang full glam sampai depan pun aku touch up dan jangan takut kalo misalnya kecoret atau gimana spoolie akan membantu kalian banget tinggal disikat aja semua akan bersih jadi tenang aja nah biasanya sampe segini nah kalo kayak muka poros kayak aku terus ada kayak gini kan agak serem gitu kan kayak sincan cuma kalo lagi bener-bener full glam aku menurut aku lebih bagus enggak rasa setebal ini karena dia akan menyeimbangi sama makeup semuanya kalian gitu in my opinion jadi biasanya abis bener-bener full kayak gini baru aku pakein si mascara atau kalo lagi mau ekstra aku pake sabun dulu jadi bener-bener aku sabunan keatas atau aku mau contohin aja setelah aku pake si pigeon terus aku semprot pake setting spray gitu cuma ini aku pake si pseudiotropic primer sih pake air pun juga gak apa-apa sih sebenernya jadi gak masalah lalu kita ambil spoolie di kasihin sabunnya sampe kutip terus kita sapu deh keatas aku bener-bener pelan-pelan biar kan silalisnya gak kecabut juga cabut gak hilang maksudku kayak gitu kalo udah pake sabun dia akan bener-bener berdiri walaupun pake mascara ini juga untuk di alex aku sih udah cukup ya dia udah bisa nahan keatas banget cuma kalo misalnya mau ekstra fluffy pakein lagi sabun dulu baru pakein lagi jadi bener-bener tebel bulu-bulunya gitu tapi tapi keringin dulu ya jangan langsung ini biasa kalo aku bener-bener makeup full alisnya akan sangat amat lengkap seperti ini jadi gini aja sih video hari ini aku cuma masih tau updated my brow routine so semoga membantu untuk kalian semoga bisa diikutin dan semoga aku menjelaskannya benar-benar clear ya semoga kalian suka videonya jangan lupa di like dan kalo kalian yang belum subscribe ke channel aku subscribe ya so thank you guys for watching see you again at my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax